Halo guys, jadi video kali ini kita akan membahas mengenai seorang tokoh di Indonesia yang mengatakan bahwa mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad Ya walaupun sebenarnya agak terlambat sih, tapi menurut saya gak apa-apa kali ya Sebenarnya saya cukup ngefans sama Haikal Hasan, karena lucu aja gitu orangnya Kalian inget gak, pas beliau tuh buat video reaksi tentang bisnis kalajenging yang diunggapkan oleh Pak Jokowi Bagi kalian yang belum tau, reaksi beliau tuh sempet viral, jadi kalian lihat aja nih videonya Hai guys, saya kira cukup ya untuk Intermezu di pembukaan video kali ini Dan info aja bagi kamu yang baru bergabung, welcome Kedepannya kita akan membahas keunikan seluruh tokoh di Indonesia bahkan di dunia So jangan sampai ketinggalan Oke seperti apa pengakuan seorang Haikal Hasan mengenai mimpinya yang sempat ditanggapi oleh Buya Yahya Dan siapakah beliau sebenarnya ini Oke ini dia Oke guys, seperti biasa di penjelasan pertama kita akan mengulik sedikit mengenai background beliau yang paling dasar Terjadi Haikal Hasan Baras atau menurut informasi beliau bernama Asli Ahmad Haikal Hasan Lahir di Jakarta 21 Oktober 1968 Adalah momen kelahiran Haikal Hasan ke dunia Dan jika dihitung sekarang umurnya kurang lebih 52 tahun Di internet, saya lihat personal branding beliau ini adalah seorang berdakwah, konsultan, motivator dan pembicara publik Kalau dilihat dari wajahnya memang ada ketimur tengahan yang menunjukkan keturunan Arab Indonesia Berdasarkan data yang diperoleh bahwa Haikal Hasan mulai dikenal luas itu setelah menjadi aktivis dalam aksi 2 Desember 2016 Fun fact nya, ternyata beliau ini lulusan Master Technic Informatica dari University of Port Australia Lebih inginnya lagi, beliau punya nama panjang yaitu Ahmad Haikal Hasan bin Umar bin Saleh bin Ali bin Sheikh bin Ali bin Abdullah Baras Mungkin itu aja untuk pembahasan suruh beluk siapakah Haikal Hasan Oke, kita lanjut Saatnya kita kembali pada pembahasan mengenai mimpi dari Haikal Hasan yang mengaku pernah bertemu Nabi Muhammad hingga ditanggapi oleh Buya Yahya Buya mengatakan bahwa setidaknya ada 3 kabar gembira bagi mereka yang bertemu Rasulullah di alam mimpi Yang pertama yaitu adalah kabar gembira bahwa nanti dia akan bertemu dengan Rasulullah di alam nyata Bukan di dalam mimpi lagi Alam nyata ini di saat terbangun tambah kecintaan kepada Nabi Kedua, ulama mengatakan tidak akan mati kecuali jika melihat langsung Rasulullah di saat menjelang ajalnya Dan yang ketiga adalah ulama banyak mengatakan dia akan bertemu Rasulullah di surga nanti Harusnya sih beruntung banget kalau emang mimpi yang diceritakan itu adalah sebuah kebenaran yang hakiki Karena mimpi bertemu Nabi, kata Buya Yahya membawa banyak kebaikan seperti peringatan kepada ahlak dan kos sombongan kita Nah, sebenarnya saya sendiri punya pertanyaan sih Gimana kita bisa tahu bahwa yang ada di dalam mimpi tersebut adalah benar-benar Rasulullah Meskipun Buya Yahya mengatakan ada sebuah hadis yang menegaskan bahwa siapapun tidak bisa menyerupai Rasulullah even itu di dalam sebuah mimpi Nah, maksud saya adalah apakah Rasulullah mengakui dirinya dan berbicara kepada orang yang ditemunya di dalam mimpi tersebut Atau hanya melihat seseorang yang perilakunya persis seperti Rasulullah sebagaimana dalam berbagai rewet hadis Ibaratnya gini, kalau saya mimpi bertemu Pak Jokowi, setelah bangun saya pasti sadar dong karena saya mengenali betul wajah Pak Jokowi dan juga perilakunya Sedangkan Nabi Muhammad, kita ingin mengilustrasikan wajah beli wajah nggak boleh kan setelah saya Jadi mungkin ini ada tingkatan tertentu yang saya juga belum bisa menjangkaunya Bukan berarti saya tidak percaya kepada orang yang mimpi bertemu Rasulullah Namun mimpi itu dikatakan Buya Yahya sebagai kabar yang sangat mengembirakan Sebagaimana kisah seseorang yang mimpi bertemu Rasulullah pada saat bangun langsung menyedekahkan separuh dari seluruh wartanya Jadi bagi kalian yang lebih mengetahui, tolong beritahu saya di kolom komentar Habila saya keliru, sekian video kali ini Thank you dan sampai jumpa